Shalom, semangat pagi konco-konco Hari ini saya lagi kerja Masuk siang perdana Tepat di hari Senin Tanggal 19 Oktober Oke, saya settingannya di rumah Sekarang Apa yang lupa pakai seatbelt Pakai seatbelt dulu Jadi Saya lagi lepas baju kerja ya Karena baju kerja ini Rada basah Tadi pas berangkat kerja Kehujanan di jalan tadi Jadi dilepas aja karena basah ya Tapi intinya kita Ambil muatan dulu Oke, berhubung ada rekan kerja saya kemarin Kira-kira beberapa minggu yang lalu Ada sempat kena bolong tiga karena melanggar rambu stop ya Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana sih cara kita menyingkapi tentang rambu stop ini Dan perlu diketahui juga disini juga saya akan membahas tentang rambu giveaway nya ya Karena untuk rambu giveaway dan rambu stop ini aturan mainnya memiliki kemiripan ya Jadi alangkah baiknya saya akan mencoba mempraktekan kepada kalian bagaimana kita menyingkapi kedua rambu lalu lintas ini ya Dan jika kalian melanggar aturan rambu lalu lintas ini terlebih khusus rambu stop Kemungkinan besar kalian akan di bolong tiga simpernya atau setara dengan SP3 Atau bahkan di peraturan perusahaan lainnya itu di PHK ya Tapi kalau di tempat kerja saya disini masih bolong tiga Tapi tak ada salahnya kalian harus pahami ini dan cara kita menyingkapi ini ya Oke simak terus praktek saya kali ini Selamat menonton Dan di depan itu ada rambu stop ya Kita wajib stop disitu kosong unit atau ada Kita tetap wajib berhenti minimal 6 sampai 8 detik 8 detik itu patokannya dari persegi delapannya rambu lalu lintas itu ya Karena rambu stop itu modelnya persegi delapan Jadi kita patokannya disitu minimal 6 sampai 8 detik Walaupun aman tapi tetap kita harus berhenti minimal 6 sampai 8 detik Tapi kalau nggak aman di atas 8 detik tetap masih rame Kita ya tetap berhenti sampai menunggu kondisi jalannya itu aman untuk dilalui Begitu coba lihat di depan ada rambu stop Kita pasang lampu hasar Lampu hasar disini dan kita sambil pelan-pelan Menoleh ke kiri dan ke kanan Pas di rambu stop kita berhenti Dan menoleh ke kiri dan ke kanan Ini kan aman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jalan Konsepnya begitu Walaupun aman kita harus tetap berhenti Itu rambu stop Ini dah sama gigwe Ini klindah radio lagi Kecepatannya harus 30 Saya 30 Di bawah 30 malah Ganti radio channel ya Berhenti Nah ini gigwe Gigwe ada sarana Kita tetap berhenti Ada gigwe ya Ada sarana kita berhenti Kalau misalkan gak ada sarana Di jalur giveaway kayak gitu Di rambu lalu lintas giveaway Kalau misalkan gak ada sarana Atau gak ada unit lain Saya langsung bisa Langsung bisa Langsung bablas aja Gak apa-apa Karena aman Nah itulah Ya perbedaannya Giveway dengan rambu stop Kalau rambu stop Gak ada Gak ada unit misalkan gak rame atau aman Kita wajib stop Minimal 6 detik lah pokoknya Itu aturan rambu stop Mau ada kek Mau gak ada unit kek Mau ada kek Kita wajib stop Kalau untuk rambu stop Tapi kalau untuk rambu giveaway Sedikit perbedaan Kalau dia gak ada unit di depan Di jalur lintas itu gak ada unit Yang mau lintas Kita langsung bisa bablas aja Langsung bisa jalan terus Tapi Kalau ada Yang kita kurangi Kecepatan dari jauh Sampai berhenti Barulah kita melanjutkan Perjalanannya Begitu Konsepnya begitu Oke Saya mencoba Menjelaskan kepada kalian Sejelas mungkin ya Dalam perjalanan saya kali ini Semoga bisa didengar suara saya ini Karena malum Saya belum bisa Belum punya cukup uang Membeli microphone Yang lumayan bagus Untuk dipakai buat vlog Jadi kita Ikut Harus aja lah pokoknya Yang penting Untuk masalah Peralatan vlog Belakangan aja deh Yang penting kita Berbagi pengelaman aja dulu Sedangkan ini Terus terang Saya menggunakan kamera hp ya Kalau untuk Rekam ini Menggunakan kamera hp Rencananya Semoga Bisa beli GoPro lah ya GoPro 7 minimal Aduh Terang bukit gue ya Hati-hati Terang bukit gue Nah aman Kita langsung jalan Sub indo by broth3rmax